Selamat pagi, saudara-saudara. Saya merasa sangat bersyukur untuk kesempatan memberikan atau menyampaikan firman Tuhan pada saat yang terakhir kali di sini. Sebelum kita mulai, mari kita mulai membuka Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk kesempatan yang sangat khusus yang Tuhan berikan. Saya personally ingin mengucapkan kepada Tuhan yang saya dan keluarga saya merasa melalui Tuhan ini. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih untuk kasih Tuhan yang dilimpahkan bagi keluarga kami dan bagi gereja di sini. Terima kasih, Tuhan, untuk memberikan kesempatan yang terakhir kali ini untuk menyampaikan firman Tuhan dan ibadah pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau akan berfirman kepada kami. Kami meminta Tuhan memberkati penyampaian firman hari ini. Dan Engkau memberkati umatmu yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Let us read Genesis 12. This morning Genesis 12 verse 1 through 3. Kita akan membaca kitab kejadian fasal 12. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 3. Kita akan mulai di dalam bahasa Inggris kemudian diikuti dengan bahasa Indonesia. Perfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat Engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati Engkau serta membuat namamu masyur. Dan Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati Engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Engkau. Dan ulimu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pada saat-saat bulan terakhir kita membuat sesuatu yang berbeda di tengah-tengah keluarga. Pada saat kami tinggal di sini tidak ada tempat untuk mencuci pakaian. Jadi kita selalu membawa pakaian kami keluar untuk dicuci. Dan kita memiliki kesempatan untuk melihat bagaimana tempat pencucian baju itu tampak. Percaya Auti tidak pada saat saya tinggal di Amerika saya tidak pernah pergi ke tempat pencucian pakaian. Tapi saya merasakan sesuatu saat saya melakukan cuci baju dengan istri saya, saya merasakan sesuatu yang lain. Saya kerap kali melihat orang yang terluntar-luntar di sana. Mereka yang tidak memiliki tempat tinggal itu, orang yang terluntar-luntar selalu meluangkan waktu banyak di tempat pencucian baju. Mereka bisa menggunakan tempat pencucian baju untuk mencuci pakaian mereka. Dan itu mengingatkan saya tentang seorang wanita yang terluntar-luntar. Gelandangan. Gelandangan, oke. Jadi wanita ini menjadi orang yang terluntar-luntar karena dia terluntar oleh suami dia. Dia menjadi orang yang terluntar-luntar karena dia cerai. Setelah dia terluntar, dia tidak dapat mencari pekerjaan. Setelah dia cerai, dia tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan. Dan dia tidak memiliki pendidikan. Pertama kali dia meninggalkan kendaraannya berapa selama kurun waktu yang lama. Dan dia tidur di dalam mobil. Dan dia tidak bisa membayar perawatan mobil. Dan kemudian akhirnya mobil itu diambil. Jadi di mana dia tidur? Sekarang di mana dia itu tidur? Di tempat pencucian baju. Untuk selama kurun waktu 18 tahun. Di Santa Monica. Di Santa Monica. But then she developed friendship with a man. Dan dia memiliki teman dengan seorang laki-laki. This man happened to be a Hollywood actor. Dan dia, laki-laki ini dulunya adalah bintang Hollywood. And this Hollywood actor loves homeless people. Dan bintang Hollywood ini mencintai gelandangan. Dan dia memberikan uang kepadanya. Dia memberikan tempat tinggal kepada dia. Dan dia membayar segala keperluan untuk sehari-hari baginya. Dia membayar seseorang untuk melakukan dia punya belanja. Gelandangan ini bernama Mimi. Di tahun 2017 ada film yang berjudul. Queen Mimi. Ratu Mimi. Dari gelandangan menjadi celebrity yang terkenal. Dan dia memulai dengan hidupnya itu dengan laki-laki ini yang dia tahu. And how old was she when she started in the movie? But usianya berapa pada saat dia memulai di perfilman ini? She was 88. Pada saat usianya 88. Her life changed. Hidupnya berapa? All because a famous man wanted to befriend her. A homeless lady. Ini disebabkan oleh karena adanya seorang-seorang yang terkenal mau untuk menjadi teman bagi seorang gelandangan. I know what you have in mind when you hear that. Saya sadar apa yang ada di dalam pikiran saudara pada saat saudara mendengar hal ini. Maybe some of you think I will become like a homeless and stay in laundromat. Mungkin saudara-saudara punya idea ya lebih baik saya menjadi seorang gelandangan dan tinggal di tempat pencucian baju. Tetapi saya memberi, membawa, menyampaikan berita yang baik bagi saudara-saudara. It's not Hollywood actor who will make us his co-worker. Bukan oleh karena adanya bintang Hollywood yang terkenal yang mau menjadi teman bekerja kita. It's God himself. Tetapi Tuhan itu sendiri. The Almighty God wants to make us his co-workers. Tuhan yang maha kuasa itulah yang mau menjadikan kita sebagai teman sekerjanya. He wants to use you. Ia itu sebelumnya sudah mau memakai saudara-saudara. He wants to use me. Ia mau juga memakai saya sebenarnya. He wants to use even people like us. Bahkan ia mau mempergunakan manusia seperti kita ini. It's hard to know why God wants to use people like us. Sangat sulit untuk mengetahui alasan Tuhan mempergunakan manusia seperti kita ini. God can use angels. Allah bisa mempergunakan malaikat. Angels never come late. Malaikat tidak pernah datang terlambat. Angels never sleep. Dan malaikat tidak pernah tidur. Angels never say no to God. Malaikat tidak pernah berkata tidak kepada Tuhan. But we are often late. Ya, kita kerap kali terlambat. We are often not obeying God. Bahkan kita sering tidak taat kepada Tuhan. We often say no to God. Bahkan kita kerap kali mengatakan tidak Tuhan. Why would God use us? Tetapi kenapa Tuhan itu mau memakai kita? If we own a company. Kalau kita ada satu company. And if one employee is often late. Kalau ada satu employee yang terlambat. And she often said no. Dan kerap kali mengatakan tidak. We are going to say, well this is your last day of work, right? Kita akan mengatakan mungkin hari ini adalah saat yang terakhir saudara pekerja. But God wants to use even us. Tetapi Tuhan tetap mau mempergunakan bahkan kita sendiri. Here in Genesis 12, we learn how God changes a person's life. Dari kejadian fasal 12 ini kita belajar bagaimana Tuhan itu merobah kehidupan seseorang. And uses him to bless the world. Dan mempergunakan dia untuk menjadi berkat bagi dunia ini. This person's name is Abraham. Dan orang ini bernama Abraham. The first point we learn. Dan ini hal yang pertama yang kita belajar. God uses a nobody. Tuhan mempergunakan seseorang yang tidak diperhitungkan. First one. Now the Lord said to Abraham. Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. Yang pertama-tama Tuhan mengatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Who is Abraham? Siapakah Abraham itu? Mengapa Tuhan mau mempergunakan dia? Dia bukan seseorang yang patut diperhitungkan. Dia tidak terkenal. Dia bukan seorang yang besar. Dia adalah penyembah berhala. Banyak orang berpikir bahwa dia adalah seseorang yang baik. Tuhan tidak mempergunakan seseorang yang menurut kita patut diperhitungkan. Tuhan mempergunakan seseorang yang tidak diperhitungkan. Abraham menyadari bahwa dia adalah seseorang yang tidak patut diperhitungkan. Kejadian fasal 18 ayat 27 mengatakan demikian. Abraham menyaut sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Abraham itu menyadari bahwa dia adalah seseorang yang tidak patut diperhitungkan. Apakah saudara pernah merasakan hal seperti ini? Selamat datang dalam kenyataan ini. Tuhan ingin menggunakanmu. Mungkin saudara merasakan bahwa saudara tidak memiliki sesuatu yang kutus atau memiliki kemampuan yang khusus. Tuhan ingin menggunakanmu. Tetapi Tuhan ingin mempergunakan saudara. Karena seperti Abraham, kita juga tidak ada orang. Seperti Abraham juga. Kita adalah seseorang yang tidak layak diperhitungkan. Tetapi Tuhan ingin menggunakan kita. Bahkan dengan kesadaran ini Tuhan masih ingin mempergunakan kita. Contras dengan kejadian 18 yaitu kejadian fasal 11. Dari kejadian fasal 11 kita melihat tentang kisah menara Babel. Dan kejadian fasal 11 ayat 4 mengatakan demikian. Kemudian mereka berkata, Mari, biarkan kita membangun kita sebuah kota dan sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. That's what I said. Let us make a name for ourselves. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak. Atau marilah kita mencari nama untuk kita sendiri. They think they are somebody. Mereka berpikir bahwa mereka adalah seseorang yang patut diperhitungkan. Did God use them? Dan Tuhan punya alasan untuk memakai mereka. God did not use somebody. Tetapi Tuhan tidak mempergunakan seseorang yang layak diperhitungkan. God confused somebody. Dan Tuhan bisa menolak seseorang yang berpikir mereka patut diperhitungkan. So instead of used, we add C-O-N-F. Confused. Daripada kita mempergunakan perkataan pergunakan, kita mengganti dengan perkataan bingung. God used Abraham. Allah mempergunakan Abraham. God confused the people in the tower of Babel. Dan Allah itu bingung melihat masyarakat yang di menara Babel. So if you feel you are nobody. Apabila saudara berpikir bahwa saudara bukan seseorang yang layak diperhitungkan. You are the candidate. You are, saudara adalah kandidat. God wants to use you and me. Saudara, Allah mempergunakan saudara dan dia. And Genesis 12 verse 2 said this. Kejadian Fasa 12 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. And I will make of you a great nation. And I will bless you and make your name great. So that you will be a blessing. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkah. The people of the tower of Babel said, let us make a name for ourselves. Orang-orang Babylon itu mengatakan, marilah kita membuat nama untuk diri kita sendiri. God told Abraham, I will make your name great. Tetapi Allah berkata kepada Abraham, aku akan membuat namamu menjadi besar. God made Abraham into a great nation. Allah membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. God made Abraham to be a blessing. Dan Abraham itu dijadikan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham was nobody. Abraham adalah orang yang tidak patut diperhitungkan. Tetapi Tuhan mempergunakan orang yang tidak patut diperhitungkan ini untuk menjadi berkat bagi sebanyak orang. Pada saat saudara bekerja sebagai waiter, saudara hanya bisa mempergunakan gelas kosong untuk melayani gelas pada orang yang datang. Pada saat saudara meladeni seseorang di rumah tangga saudara, saudara hanya bisa mempergunakan gelas yang kosong untuk menyediakan air bagi mereka. Saudara tidak bisa mempergunakan gelas yang kosong untuk menyediakan air bagi mereka. Saudara tidak bisa mempergunakan hanya separuh air di dalam gelas untuk melayani tamu saudara. Kita hanya bisa melayani mereka dengan gelas yang kosong. Setiap minggu setelah kita makan, kita minum air. So, if you see empty cups, dan kita melihat gelas-gelas yang kosong. And you see a half-filled cups. Apabila kita melihat ada satu gelas yang isinya hanya separuh. Which one you will use? Yang mana yang saudara akan pakai? Kita akan memilih yang kosong. Kita tidak akan memilih gelas yang hanya separuh isinya. God can only use nobody. Tuhan hanya bisa mempergunakan orang yang tidak layak diperhitungkan. God doesn't use somebody. Tuhan tidak mempergunakan seseorang yang merasa layak untuk diperhitungkan. If you realize that your life is empty now. Pada saat saudara sadar bahwa hidup saudara itu kosong adanya. That nobody knows you. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal itu. That's your beginning of being used by God. Ini adalah saat pemula atau tidak memula. Tuhan akan mempergunakan hidup saudara. You just have to open your ears to God calling your name. Just bukalah telingamu untuk mendengar Allah memanggil namamu. Follow him. Dan panggillah dia. Number two. Number two. God uses our weaknesses and failures. Tuhan mempergunakan kelemahan dan kegagalan kita. First one. Ayat pertama. Now the Lord said to Abram. Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. Perfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. This is not God's first calling. Ini bukan panggilan Allah yang pertama. This is God's second calling. Ini adalah panggilan Allah yang kedua kepadanya. God called Abraham earlier to go out of his place. Tuhan juga telah memanggil Abraham sebelumnya untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Dia pergi menuju ke Haran. Dia berhenti. Dan dia bertinggal di situ. Dia menetap di sana sampai ayahnya dipanggil Tuhan. You can read about this in Stephen's sermon in Acts 7. Saudara bisa melihat ini di dalam Stephenus punya sermon di dalam kisah para rasu. Abraham itu pada kenyataannya lemah secara iman. Dia tidak pergi jauh daripada itu. Dia taat kepada Tuhan tetapi berhenti. Dia berhenti di Haran sampai ayahnya mati. But God called him the second time. Maka pada saat itu Tuhan memanggil dia yang kedua kali. Abraham leave your family. Abraham, Abraham pergilah dan tinggalkan sanak saudaramu. Go to the land that I will show you. Pergilah ke satu tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. God is never tired of calling us. Tuhan tidak pernah merasa lelah untuk memanggil kita. He calls us once. Pada saat dia memanggil kita pertama kali. We don't answer. Kita tidak menjawab. God calls again. Maka Tuhan akan memanggil kita kembali. And again. Dan kembali. God never stops calling us. Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita. Abraham's faith is not perfect. Abraham punya iman itu tidak sempurna. It is weak in many occasions. Dia itu lemah di dalam banyak hal. But God is faithful. Tetapi Tuhan itu setia. He called Abraham again. Dia memanggil Abraham kembali. He strengthened him again. Dia itu mengingatkan dia kembali. God was willing to use him again. Tuhan mau memakai dia kembali. So remember this. Abraham's faith was not always strong. Selalu ingat di dalam hati saudara bahwa iman Abraham itu tidak selalu kuat. Abraham didn't obey God's command always. Abraham itu tidak selalu menjadi orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. And Abraham still worship idols too. Dan Abraham masih menyembah berhala. But then God used him in his weaknesses and failures. Dan Tuhan tetap memakai Abraham di tengah-tengah kelemahan dan kegagalannya. When we realize how empty and weak we are. Pada saat kita menyadari betapa kosong dan lemahnya kita. God can begin to use us. Saat itulah Tuhan bisa memulai mempergunakan kita. God works wonderfully through human weakness. Tuhan itu bekerja secara luar biasa di tengah-tengah kelemahan seseorang. God doesn't usually use our strength. Tuhan tidak mempergunakan kita punya keanehan. You know when God wanted Gideon to defeat the Midianites. I'm sorry bukan keanehan tapi kekuatan. When God wanted Gideon to defeat the Midianites. Pada saat Tuhan itu memberikan sesuatu kepada orang Midian. You remember how many people of Israel are needed by God? Apakah saudara masih ingat berapa orang Israel yang diperlukan untuk mengalahkan Gideon? Yang diarahkan oleh Tuhan. Gideon was able to gather 32.000 men. Dan Gideon bisa mengalahkan. Mengumpulkan. Mengumpulkan berapa? Gideon mengumpulkan 3.000, 32.000 orang laki-laki. Tuhan mengatakan aku tidak membutuhkan sebanyak itu. Oke, so Gideon only has 10.000 left. Dan Gideon masih punya 10.000 yang tinggal. Tuhan mengatakan, too many. Masih terlalu banyak. Make it smaller. Buatlah lebih kecil lagi. I only need 300. Saya hanya membutuhkan 300 orang. Mengapa Tuhan tidak menggunakan 32.000 orang laki-laki? Mengapa Tuhan itu tidak mau mempergunakan 32.000 orang? Mengapa dia hanya mau 300 orang? Dan tentara-tentara median itu berjumlah 135.000. Sebab Tuhan mempergunakan orang-orang di tengah-tengah kelemahan mereka. Tuhan tidak mempergunakan kekuatan manusia. Kita melihat di dalam basket call game itu ada orang yang melihat orang berjalan pinjang. So, his knee was in pain. Dan itu, apa, dengkulnya. Itu akan sakit. Turns out, he found out his three ligaments were torn. Dan kita, dan banyak orang melihat bahwa ada tiga ligament di dalam, apa, dengkulnya itu terkoyak. Dia merasa sakit selama beberapa hari. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus tinggal opname di rumah sakit. Dia secara fisik itu lemah. Apakah Tuhan bisa mempergunakan dia? Apakah Tuhan bisa mempergunakan orang yang sakit untuk menjadi berkat bagi orang lain? Apakah Tuhan hanya mempergunakan orang-orang yang sehat? Hari yang berikutnya, orang ini dipindahkan ke ruang di sebelahnya. Ada seseorang yang tinggal di sana oleh karena kecelakaan. Dan dia melihat orang ini telah kehilangan istrinya dalam kejadian itu. Dan pada saat itu, dia melubahkan rasa sakitnya. Dan dia berdoa. Lord, use me to comfort this person whom I don't know. Tuhan, pakailah saya untuk menjadi penghibur bagi orang ini yang saya tidak tahu. God used a sick man to comfort another sick man. Tuhan mempergunakan orang yang sakit untuk menjadi penghibur bagi orang yang sakit lainnya. How did God save us? Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? It's not through the miracles of Jesus. Bukan melalui mujijat yang dilakukan oleh Yesus. It is through his weakness in his death on the cross. Tetapi melalui kelemahan Tuhan. Bahkan kematiannya di atas kaisa. God revealed his love for us through Jesus' suffering. Tuhan itu menyatakan kasihnya kepada kita melalui Kristus yang menderita di atas kaisa. It is by his wounds that we are healed and made clear. Hanya oleh karena luka-luka pada tubuhnya kita ini dimungkinkan untuk diselamatkan. God saved us through the witness of the cross. Tuhan menyelamatkan kita melalui kelemahan, melalui kaisa. Third, yang ketiga. God uses us anywhere and anytime for anyone. Tuhan mempergunakan kita di mana saja dan saat yang bagaimana bagi orang lain. First one, ayat yang pertama. Now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. Perfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. God didn't tell Abraham where. Tuhan tidak mengatakan kamu harus pergi ke sini. Why? Kenapa? Anywhere. Di segala tempat. Di segala tempat Tuhan bisa mempergunakan kita. Di segala tempat Tuhan mau mempergunakan kita. Tuhan itu membuka instruksi-instruksinya kepada pikiran yang terbuka. Tuhan tidak menyatakan secara khusus bahwa, hey Abraham kamu harus pergi ke sini. Tuhan mempergunakan kita di negeri ini karena Tuhan ingin mempergunakan saudara. Pada saat saudara Tuhan mengizinkan saudara pergi ke luar negeri, saudara juga akan mempergunakan saudara di sana. Tuhan tidak pernah bertanya kemana. Sebab ia ada di mana-mana. Pada saat-saat dimanapun juga. Dengan siapapun juga. Tuhan tidak mengatakan Abraham siapa yang akan menemani dia ke sana. Tuhan mengatakan kepada Abraham, kepada tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak pernah mengatakan siapa yang akan menemani dia ke sana. Kenapa? Bisa saja siapa saja. Tuhan ingin menggunakan Abraham di mana saja dan kapan saja. Abraham itu sangat terbatas. Kita terbatas. Saudara dan saya juga terbatas. Jika Anda di Amerika, Anda tidak di Indonesia. Pada saat saudara tinggal di Amerika, tentu saudara tidak di Indonesia. Jika Anda di Indonesia, Anda tidak di Amerika. Pada saat saudara di Indonesia, saudara tidak di Amerika. Tetapi Tuhan tidak dipatasi dengan hal-hal ini. Tuhan itu ada di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan Tuhan ingin menggunakan kita dengan cara yang itu, cara Tuhan itu. Abraham tidak tahu ke mana. Abraham tidak tahu ke mana. Abraham tidak mengetahui kapan. Abraham tidak tahu siapa yang akan pergi dengan saya. Dia tidak mengetahui apa-apa. Dia hanya tahu satu hal, yaitu Allah. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Ini adalah Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Apakah saudara mengetahui Tuhan? Apakah saudara mengetahui Tuhan Yesus? Dia itu adalah maha kuasa dan tidak terbatas. Dia itu tidak terbatas dan maha kuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Ini bukan sesuatu di mana kita mau untuk ada di satu tempat. Ini adalah sesuatu yang hanya kita tahu. Kita hanya tahu Tuhan itu sendiri. Dan satu hal kita mengetahui bahwa Tuhan itu mempergunakan kita kapan saja, di mana saja, dan siapa dengan siapa saja. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pada saat kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juri Selamat. Kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita menjadi anak-anak Abraham juga. Tuhan mengatakan kepada Zacchaeus. Dia sudah selamat pada saat itu. Pada saat itu dia diselamatkan. Orang itu juga yaitu Zacchaeus adalah salah satu anak daripada Abraham. Tuhan ingin mempergunakan Zacchaeus. Tuhan juga mau mempergunakan saudara dan saya. Karena kita adalah anak-anak Abraham. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahkan Tuhan ingin mempergunakan bagaimanapun kita ini adanya. Dia tidak mempergunakan malaikat. Malaikat lebih baik dari kita. Di dalam hal melakukan kehendak Allah. Tetapi Tuhan masih memilih kita. Kita bukan orang yang layak diperhitungkan. Kita lemah dan kita tidak memiliki sesuatu yang patut ditonjolkan. Tetapi paling sedikit kita tahu kepada siapa kita mencaya. Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal bagi kita. Dan ingatkan, Tuhan menyelamatkan kita. Ingatlah hal ini melalui kelemahan kayu salib. Jika Tuhan ingin mempergunakan Abraham dengan cara yang begitu. Pada saat Allah mempergunakan Abraham dengan cara yang begitu. Tuhan juga ingin mempergunakan kita dengan cara yang sama. Maka Tuhan juga akan mempergunakan kita dengan cara yang sama. Seluruh dunia ini adalah ladang misi Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, melalui engkau seluruh bangsa ini akan mendapat berkat. Seluruh muka bumi. Tuhan ingin mempergunakan kita di mana saja. Tetapi ingatlah. Tuhan tidak mempergunakan gelas yang sudah penuh. Dia menggunakan gelas yang kosong. Dia akan memenuhi gelas itu dengan air Tuhan itu sendiri. Dan gelas ini akan memenuhi kehausan seluruh dunia. Kita adalah gelas yang kosong. Kita adalah gelas yang kosong. Kita tidak memiliki apa-apa di dalam kita. Tetapi Allah Ruh Kudus itu memenuhi kita. Dan kita bisa memenuhi kehidupan orang yang lain juga. Tuhan ingin mempergunakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami merasa bersyukur untuk hak istimewa. Yang mana kami ini sebenarnya adalah tidak memiliki apa-apa. Tetapi engkau masih mau mempergunakan orang-orang seperti kami. Engkau menjadikan kami sebagai teman sekerjamu. Untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih untuk panggilanmu ya Tuhan. Jika engkau tidak pernah berhenti memanggil. Engkau tidak pernah letih dan lesu untuk memanggil kami. Kita seringkali mengabaikan panggilan engkau. Tetapi engkau dengan setia dan sabar memanggil kami. Dan mau mempergunakan kami. Here we are Lord. Inilah kami ya Tuhan. Empty vessel. Bejana yang kosong. Fill us with the power of your Holy Spirit. Yalah engkau memenuhinya dengan kuasa rohmu yang kudus. That we might satisfy the thirst of the world. Supaya kami bisa memuaskan kehausan yang melanda dunia ini. That we might fill the lives of others. Dan kami bisa memenuhi juga hidup dari sesama kami. With your grace and mercy. Dengan anugerah dan pengasihanmu. In Jesus name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Well, I would like to thank God for the opportunity given to me. for this temporary farewell service. Saya sangat bersuka cita. Berterima kasih untuk kesempatan memberikan, merasakan saat-saat yang terakhir bersama-sama saudara. Ini adalah pelayanan yang sangat penting bagi saya dan bagi keluarga. The spiritual support as we move to Indonesia. Dan ini menjadi satu support rohani bagi kami untuk melangsungkan hidup kami di Indonesia. Ini adalah kesempatan juga untuk kami melihat bagaimana pada saat kami itu merasa lemah. There will be difficult times in Indonesia. Akan sangat sulit kami melalui kehidupan di Indonesia. But the service is very important to always encourage us to be faithful to God's family. Sebab itu pelayanan pada hari ini sangat menunjang kehidupan dan pelayanan kami sekeluarga. So I thank God, I thank all of you for the service and everything that has been going in my 17 years of ministry here in IEC. Saya sangat berterima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan support kepada saya selama pelayanan 17 tahun di tempat ini. I would like to thank Pastor Hosea for with whom I have the privilege of serving you for 17 years. Saya berterima kasih kepada Gembala Sidang Pastor Hosea yang memberikan saya hak istimewa untuk bekerjasama dan melayani beliau. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala, Ibu Paula. Terima kasih juga untuk para majelis dan keluarganya. Dan juga Pastor Emil. Kita tidak berlain terlain itu, tapi cukup. Walaupun tidak lama melayani bersama-sama, tapi sudah cukup. Saya tahu dia, betul. But again, I would like to thank God for all the blessings I receive. Me and my family receive for 17 years in this church. Terima kasih karena kelimpahan berkat yang telah dicurahkan kepada kami dan keluarga selama 17 tahun. Di sini saya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Di sini juga saya ditabiskan menjadi pendeta. Di sini kita memproduksi dua laki-laki. Semuanya akan dipakai oleh Tuhan. Saya tidak bisa menyebutkan berkat satu demi satu. Jadi, ini akan selalu menjadi rumah kami di Amerika. Dan tempat ini selalu menjadi tempat kami. Menjadi rumah tangga kami pada saat kami di Amerika. Apabila Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengunjungi saudara kembali. Saya yakin ia akan. Saya akan melawat Anda. Anda pasti? Ini adalah peraturan yang tidak perlu dipercayai. Ini bukan pertanyaan. Saya akan datang ke sini. Oke, well, that's all I can say. Again, please pray for us. Ya, inilah yang bisa saya katakan. Tetapi berdoa lah untuk kami. Because the first day we wake up in Jakarta. Pada hari pertama pada saat kami bangun di Jakarta. It smells different. It smells different. Akan bau, baunya berbeda. It doesn't smell America. Tidak akan bau Amerika lagi. Mungkin akan merubah pikiran saya. Saya tahu bahwa ini akan menjadi tantangan buat kami. Doakanlah kami. Saya ingin membantu gereja-gereja di Indonesia. Saya ingin membantu gereja-gereja di Indonesia. Dan juga sekolah-sekolah dan sekolah teologi atau kesempatan-kesempatan yang lain di mana kami bisa melayani. Saya akan selalu mengingat saudara di dalam doa kami. Because I also know that you are facing a challenge in America. Saya sadar bahwa saudara juga menghadapi tantangan selama saudara di Amerika. Saya berdoa, kiranya iman saudara itu tetap kuat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Thank you very much. Terima kasih banyak. God bless you all. thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih.